Intro Terima kasih saudara anda masih bersolah saya Sinti Tania tentunya dalam bincang inspiratif Kompas TV Lampung Bersama dengan tamu istimewa saya saat ini Pak Umar Ahmad Pak kita kembali lagi Masih membicarakan mengenai perkembangan dari tulang bawang barat Berbicara mengenai perkembangan tulang bawang barat Kemudian dari Pak Umar sendiri Anda punya tidak sih prioritas pembangunan Untuk daerah ini Kalau prioritas pembangunan kita tetap Membangun pembangunan infrastruktur Karena memang Masih menjadi fokus ya Masih menjadi fokus Karena memang Rusaknya infrastruktur terutama jalan dan jembatan kita Mengalami kerusakan lebih dari 80% Dari 5 tahun yang lalu Sekarang mungkin sudah bergerak di angka Kerusakan itu tinggal 40% lagi Nah tetapi Di tahap-tahap Karena Kami ingin Tumbuh dan berkembang Bukan hanya menjadi Wilayah yang hanya sekedar berkembang Tapi kami pengen Membangun manusianya juga Makanya Banyak filosofi Dan simbolisasi yang kita Termasuk Kita Waktu awal Gebrakan kita membangun Namanya Tugu Rato Rato itu adalah kenderaan Adat masyarakat Lampung Untuk ngambil gelar Tahta tertinggi dalam Adat Lampung Terus Sebagai simbol Keagungan dan Keluhuran budaya Masyarakat Lampung Maka Kita taruhlah simbol Dari Tulang Bawang Barat itu Dengan simbol Tugu Rato Naga Besandi Nah kenapa dia Ditarik oleh Dua ekor naga Naga ini kan Lambang keberanian Keberanian Masyarakat dan Pemerintah Masyarakat Keberanian Pemerintah dan Warga Masyarakat Tulang Bawang Barat Untuk melanginkan Cita-cita Jadi bahwa Pemerintah dan Masyarakat ini Punya cita-cita yang Tinggi Itulah simbolisasi Tugu Rato Naga Besandi Nah Terus kemudian Prioritas Tetap kita Infrastruktur Dan tadi sudah saya sebut Bahwa kita pengen Menjadikan daerah ini Sebagai pusat pendidikan Terus kemudian Pusat seni dan budaya Khususnya Lampung Kemudian Dan Daerah kawasan industri Nah Budaya juga Kita Sekarang ini Banyak program Melestarikan Adat-istiadat Yang memang Sudah ada 100-500 tahun yang lalu Dan Kita Sekarang Sedang menjajaki Bagaimana Pengembangan budaya-budaya Sedih budaya baru Nah makanya kan ada Teater Terus kemudian Lukis Terus kemudian Tari Dan ini Alap musik Baru yang Kita buat Desain khusus Ini yang nantinya Totalitas dari semua ini Inilah yang akan Mencirikan Orang-orang Tugu Rato Jadi Kami pengen 50-100 tahun Yang akan datang itu Orang-orang Tulang Bawang Barat Itu sudah berani Dan bangga Menyatakan bahwa Kami adalah Orang Tugu Bapak Jadi dengan Keberagaman ciri Yang mereka miliki Keberagaman ciri Yang mereka miliki Karena kalau memang Dilihat dari Masyarakat Tulang Bawang Barat Sendiri memang Berasal dari Masyarakat Transfigurasi Yang artinya Memang beragam suku Tidak hanya suku Lampung Ya Suku manapun Bisa masuk di Tulang Bawang Barat Kemudian Apa upaya Anda Agar bisa Menyatukan Berbagai suku Di Tulang Bawang Barat Oleh masyarakatnya Bukan upaya saya Karena memang Ini sudah Sudah memang Wilayahnya memang Sudah ada Terus kemudian Orangnya memang Sudah ada Tapi Mendisain ini Menjadi orang-orang Tulang Bawang Ini kan perlu Kita perlu membuat Sesuatu yang baru Tentang mereka Jadi Kenapa sih Mereka Orang ini disebut Sebagai suku Lampung Karena Beragam Misalnya karena bahasa Karena pakaian Karena cara ngomong Karena cara makan Karena cara jalan Karena cara Adat istiadat perkawinan Dari kompleksitas Ciri-ciri tadi Disebutlah ini Orang Lampung Orang Lampung Nah Kami ingin membangun Itu semua Di Tulang Bawang Barat Agar Kedepannya Kami itu disebut Sebagai Orang Tulang Punya ciri khas Punya ciri Punya ciri tersidiri Mulai dari Cara ngomong Cara makan Terus kemudian Cara berpakaian Cara Macem-macem Caranya Dan Dan disana Karena Wilayah kami itu Termasuk Salah satu Wilayah transmigrasi Makanya Pusi Antara Sesuatu yang Memang sudah ada Dengan Yang Baru datang Baik Berbicara mengenai Pembangunan dari Tulang Bawang Barat Ini Saya sempat mendengar Bapak akan merencarakan Sebuah pasar Semi-modern Untuk Tentunya Untuk kebutuhan masyarakat Itu seperti apa Pak Perkembangan yang Tidak saat ini Tahun ini Tahun 2017 ini Kita memulai Untuk Membangun Untuk relokasi Jadi menampung Pedagang pasar Yang Sudah di pasar lamanya Ini untuk Dibangun terus Kemudian Ada pembongkaran Pasar lamanya Ini akan dibangun Dan Kita sudah Menggandeng Arsitek Andra Martin Untuk Mendesain Konsep Pasar Semi Semi-modern Semi-modern Bagi masyarakat Bapak Baik Saya masih Penasaran Mengenai Pasar Semi-modern Alapak Umar Kita akan membahas Tapi setelah Pariwara Berikut ini Tetaplah Dipincang Inspiratif Kompas TV Semi-modern Kalau tiap にang I